Ha 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 Jangan pernah berpikir sekolah itu menghabiskan biaya ya Tapi paradigma-nya diubah Gara-gara kita bersekolah, pintu rezeki kita terbuka Bisa untuk membayar sekolah kan gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita di Muslim Inspiratif Dan kali ini saya sudah berada di Universitas Batuta Saya ingin berjumpa dengan salah seorang yang luar biasa Memiliki kisah perjuangan sekolah yang sangat luar biasa Dimana beliau memiliki orang tua hanya buruh tani lah Tapi dengan semangat beliau Beliau bisa merubah nasibnya Dan sekarang sedang ingin melesaikan gelar doktornya di salah satu universitas Kita akan langsung aja jumpai Yaitu Bang Andi Hakim Lubis Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang kantornya Bang Andi Hakim Lubis di sebelah mana? Kantor bang Andi Hakim Lubis di sebelah mana? Di atas bang di atas bang di atas Oke makasih banyak bang ya Oke Mirsa langsung kita ke sana Assalamualaikum bang Assalamualaikum sehat ya Alhamdulillah Kita coba dimana nih bang? Ngobrol disana? Oke boleh bang Nah Mirsa hari ini saya sudah bersama sahabat saya ada Bang Andi Hakim Lubis Masya Allah Ini Pak Mirsa ini kita kenalan dulu Bang Andi Saya panggil Bang Andi aja ya? Ya boleh ya Bang Andi ini adalah seorang dekan Di kampus Universitas Batuta Dekan di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pendidikan Masya Allah Dan sekarang ini lagi mau menyelesaikan gelar dokter? Iya lagi menyelesaikan proses studi S3 dokter Semoga dimudahkan Pengdoanya biar cepat selesai Amin Karena banyak kali rintangan nih Dan beliau selain sebagai dekan Dan juga seorang dosen yang mengajar kelas Juga ada pengusaha sedikit Iya usaha kecil-kecilan Dan kita gak nyangka ternyata Seorang Bang Andi yang sekarang duduk disini nih Dahulunya adalah dari seorang keluarga yang Bisa kita katakan menengah ke bawah Paling bawah Paling bawah ya? Paling bawah Paling bawah lagi Iya Mungkin kita akan ngobrol di kesempatan kali ini Bagaimana perjuangan abang Ya untuk meraih apa ya Yang sekarang ini Ya tentunya gak apa ya Semudah yang kita Oh hebat lah Sekarang udah menyelesaikan dokternya Tapi disana ada jatuh bangun ya Iya Nah dan dulu Abang dari Mandeling Natal Iya dari Mandeling Natal dulu Dan orang tua Sebagai pekerja buruh tani Jadi gitu dia Sebenarnya sih bukan meraih posisi hari ini kan gitu Tapi udah berada ya pada posisi saat ini kan gitu kan Bukan apa juga kan gitu Tapi kita mau tau nih bang bagaimana perjuangan abang ini Dan di Mandeling Natal Abang bukan termasuk orang yang perekonomian lumayan Akhirnya tadi kan seorang buruh tani Dan itu ibu Ibu saya Sementara ayah itu sudah meninggal Sudah meninggal pada tahun 2003 Dan abang ini anak Anak paling terakhir Nomor? Nomor tujuh Dari tujuh bersaudara Dari tujuh bersaudara Masya Allah tinggal terakhir ya Jadi Kalau teringat Dulu sih Di kampung Ya gitu kan gitu Kalau dulu kita Orang tua saya kan Meninggal tahun 2003 Kebetulan dulu di kampung saya itu Masyarakatnya itu Peduli dengan Anak yatim disana Karena kan makanya Pada waktu dulu itu Sebenarnya Walaupun orang tua saya Sudah meninggal tahun 2003 Waktu saya kelas 3 SD Tapi Kepedulian masyarakat disana Sama anak yatim itu Luar biasa Akan Sering sih Misalnya dipanggil ke rumah Kan gitu Saya memang gak lupa Dengan kampung saya Kan gitu lah Kira-kira Berarti sekarang udah tinggal di Medan? Tinggal di Medan Dari tahun 2009 Jadi dulu sebenarnya Bang Selamat Bang Selamat tadi Jadi Saya itu kan Lahir disana Di Mandailing Natal Tepatnya di Panyebungan Jadi SD saya juga disana SD Impress Kemudian SMP juga Saya disana Bang SMP Negeri 1 Kan tetapi Ketika Orang tua saya Meninggal Pada tahun 2003 Setelah Lulus SD itu Sebenarnya saya Pengen Melanjutkan ke sekolah Ke Medan Kan gitu Karena dulu Abang saya pun ada yang di Medan Kerjakan gitu Ibaratnya dulu Pengen pindahlah Pengen ingin mendapatkan Pendidikan yang lebih Baik Kalau dibandingkan Di kampung Kan gitu Oke Dan Kalau pendidikan di kampung Bukannya lebih murah kan Bang Iya Dan orang tua kan Ya mohon maaf Tinggal sebelah Menghidupkan Anak yang Banyak Itu kan pasti Sulit Ya gitu Tapi kan Kalau dulu itu kan Ada Kalau gak salah itu Gratis Pendidikan kan Sampai SMP Wajib sekolah 9 tahun Kan tetapi Dulu Ketika saya tamat SD itu Mau pindah Ke Medan itu Mungkin Belum rezekinya Dulu kan gitu Mungkin Orang tua saya pun Belum mau Menompang Dengan abang saya Kan gitu Karena pada waktu itu Abang saya pun Kalau gak salah itu Kerjanya sebagai Satpam juga Kan gitu Jadi Alhasil Ya udahlah Saya Urungkan lah Niat saya Untuk melanjutkan SMP ke Medan Jadi saya tetap Belajar SMP Di sana Kan gitu Kan tetapi Ketika Kelas 3 SD itu Niat saya itu Naik lagi gitu kan Pengen pindah Ke Medan gitu Maksudnya Ingin menempuh Pendidikan Yang lebih Baik Kualitasnya Bukan berarti di kampung Gak baik kan gitu Cuman Akses informasi Di kampung Dan di kota itu kan Otomatis berbeda Bukan Kualitas Mungkin Durunya Tapi Sarananya Mendukung Kualitas Dari pembelajaran Kan itu Bagus pun Kualitas Pembelajarannya Itu harus Didukung oleh Sarana Yang bagus Kan gitu Seperti mungkin Akses internet Sarana perasanan lain Itu juga menjadi Instrumen yang gak bisa Dipisahkan Untuk menciptakan Kualitas pendidikan Yang bagus Akhirnya abang Pindah ke Medan Jadi saya SMP Tamat di sana Saya ke Medan Itu abang Artinya meninggalkan Apa ya Warisan abang yang di sana Warisan 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 apa Kan gitu Oh disana Setelah ayah meninggal dunia Itu gak ada Mohon maafnya Iya Rumah itu masih ngontrak Atau gimana Rumah ngontrak Kan gitu Yang ada kita dulu Dikejar-kejar hutang Lagi gitu Biasanya kan gitu Kalau orang tua kita meninggalkan Banyak yang nagi-nagi hutang Kan gitu Jadi kalau ditinggalkan Gak ada yang ditinggalkan Di sana kan gitu Yang ditinggalkan hanya Mungkin hati kita lah Yang tinggal di sana kan gitu Walaupun kita pindah ke Medan Pengennya suatu saat Ingin kembali ke sana Ingin kembali ke sana Ingin mengabdilah kan gitu Masya Allah Kalau saudara-saudara Masih banyak di sana Saudara saya di sana Sebenarnya tinggal dua lagi Abang saya Lima orang udah di sini Padahal Udah pindah ke Medan semua Udah pindah ke Medan semua Masya Allah Jadi abang ini kan sekarang Sudah menemukan jalan dokter nih Iya Nah kalau abang-abangnya Abang sendiri gimana Kalau abang saya Ada yang Tamat serjana Satu orang Dua orang Yang nomor Nomor satu Sama nomor tiga Karena dulu abang yang nomor satu itu Abang saya itu Karena orang tua saya masih Masih mampu Masih mampu kan gitu kan Kalau abang saya nomor tiga itu Itulah yang tempat saya numpang Di sini nih Tempat saya numpang di sini Ketika SMP mau pindah kemari Waktu itu saya bilang dia masih satpam itu Dia itu Tamat serjana Kan gitu Tapi alhamdulillah sekarang Dia gak satpam lagi kan gitu Dia udah kerja yang bagus lah sekarang Sudah naik lah Sudah naik lah Tapi perjuangan dia itu Lebih hebat lagi Daripada saya kan gitu Sebenarnya Kalau saya Dia dulu serjana sendiri Saya ditemani ibu saya kan gitu Dia Jadi itu sih bang Jadi tamat SMP Pindahlah SMA Kemari SMA nya dulu di Mandua Model Mandua Model Meda Ini kan Mohon maaf nih Mandilin Natal itu kan Jaraknya cukup jauh dari Meda Iya Artinya mungkin Kalau menurut saya sih Kualitas pendidikannya juga Pasti beda dengan di kota Iya Antara biasa dengan di kota Itu gak terjadi kejomplangan tuh bang Iya Istilahnya Kaget lah gitu Iya Wah kita masih belajar ini ini Sementara kita anak-anak Masih ke kota Iya Kalau itu Ya Pasti ada Karena gitu bang Memang Adaptasi itu Dari lingkungan yang lama Ke lingkungan baru itu Otomatis ada kan gitu Terutama juga mungkin Masalah Kayak saya bilang tadi Pendidikan ya kan gitu Saya juga Ketika sekolah Di Mandua itu Tapi Hasilnya dulu memang Waktu Mandua itu Dites masuk gitu Bukan Pakai ijazah Tapi ada tesnya kan gitu Isleksi juga Kemudian Tahun pertama itu Ya Hancur juga Apa kita kan gitu Apa istilahnya Nilainya belum Nilainya Karena proles adaptasi Dari sana kemari Tapi Di kelas 2 Udah mulai kan gitu Udah mulai dapat juara lah Umum kan gitu kan Kelas 3 Udah bisa Sampai Terakhir itu Ya dapat Beasiswa kan gitu Kenapa sih Termotivasi untuk Sekolah di kota Iya Kok di Mandila itu Juga ada SMA Iya ada SMA Dan mungkin Biaya lebih murah Lebih murah Jadi Alasannya sih Sebenernya Saya ingin mendapatkan Apa ya Kualitas Pendidikan yang baik Yang didukung Sarana-prasarana Yang baik kan gitu Jadi Ya gak bisa kita Sampaikan tadi kan Gak bisa kita Pungkiri Bahwasannya Akses informasi Dan sarana pendidikan itu Mendukung kualitas pendidikan kan gitu Kalau kita di kota Mungkin saya berpikir Apa ya Apa istilahnya ya Kesempatan untuk Menjadi orang Yang berpendidikan itu Terbuka lebar kan gitu Kalau di kampung ya terbuka juga Hanya saja kan Kita patuh sadari kan Saya sampaikan itu Orang tua saya disana Petadi kan gitu Gimana saya Ya misalnya Kalau disana Ya ketika saya bicara Sama orang tua saya kan Orang tua saya Hanya seorang petani kan gitu Kalau disini kan Kebetulan abang saya kan Dulu ada mungkin Akses informasinya itu kan Lebih Bagus Sekali gitu Jadi pengen mengadu Betul lah Pengen merasakan Bagaimana sih Atmosfer pendidikan yang Baik di kota itu Yang didukung Akses informasi yang bagus kan gitu Jadi petani di kampung itu Sawah punya sendiri atau Punya orang lain juga Oh berarti kita sewa Kita bukannya bagi hasil Sistem bagi hasil Jadi mengerjakan itu Dulu orang tua saya sendiri Jadi luasnya itu Hampir satu hektare Sendiri Gak ada yang dibantu Kadang ada juga Misalnya kalau di kampung itu Misalnya Kita bantu dia Dia bantu kita Ganti-ganti Ganti-gantian kadang Kadang ya Orang tua saya sendiri Wah Masuk wanita hebat Oh iya Orang tua saya Udah umur 70 tahun Masih sehat Masih sehat Masih sehat Masih 70 tahun Masya Allah Tapi jangan cerita orang tua Kalau cerita orang tua Gak tahan saya Kita alihkan ke yang lain aja Kalau cerita orang tua Saya gak tahan Karena Gak habis kita Satu hari satu malam Perjuangan beliau Pasti luar biasa Karena saya merintis usaha pun dulu Sama orang tua saya Jadi Gini ceritanya Saya sebenarnya kan gini bang Saya tuh dari dulu itu Pengen itu Gak putus sekolah Alasannya kenapa bang Ini kan Iya Apa ya Mungkin kalau di teman-teman Di kampung itu Tamat SMA itu udah biasa Udah biasa Udah biasa Sementara bang kok Aku harus sekolah Harus sekolah kenapa Jadi saya tuh pengen Sekolah gak putus gitu Pengen tamat SMA Pengen tamat sarjana Tamat S2 Tamat S3 Pengennya Mimpinya Tapi kalau kita tengok Ke belakang gini kan Orang tua kita petani Apa mungkin Cuman Makanya ketika tamat SMP itu Saya bilang itu Biar dapat pendidikan yang layak Ada juga abang saya Mungkin yang ngebantu disini kan Saya Harus Apapun harus Jangan sampai putus sekolah Kan gitu Makanya dulu ketika Sambil kerja dulu saya Saya bilang itu kan Tukang fotokopi tuh Kerjanya tukang fotokopi kan Itu pas SMA atau Pas tamat SMA Sambil kuliah Oh sambil kuliah Jadi kuliah saya kerja dulu Dari pagi sampai sore Sore saya pergi kuliah Sampil malam Jadi pas itu Saya berpikir kan Dengan kondisi kaji segini Hanya mencukupi untuk kuliah Gimana saya mau Lanjut sekolah Kan gitu Misalnya S2 Magister Kalau dari dulu Saya pengen itu Jadi profesor Karena Kenapa Abang saya Ada satu profesor Masya Allah Ini nomor apa bang Abang sepupu Itu juga bisa jadi Motivasi saya juga Artinya abang sekolah itu Terus sekolah Terus sekolah Termotivasi dari seorang sepupu juga Dari abang sepupu saya juga Biasanya kan gak bisa Dari situ kan gitu Dia juga Yang ngasih nama saya Abang saya juga Iya Dia ngasihnya itu Yang profesor itu Abang saya Abang sepupu saya Ngasih nama saya Nama abang Andi Hakim Jadi abang saya itu dulu Kuliah di PB Nama rektornya kan dulu Andi Hakim Nasution Oh ini Andi Hakim Di buat Andi Hakim Lubis kan gitu Jadi gak terlepas juga Abang saya sekarang Dulu rektor UMA Rektor WISU Rektor Mahkota TRIKOM Sekarang rektor ITNB Masya Allah Luar biasa Jadi abang kan punya Cita-cita besar nih Iya Sementara ya kan Kalau kita lihat Dari latar belakang Orang tua Ini kan orang tua Yang gak mampu Apa Pernah gak orang tua itu Bilang Sadar diri dong Atau bahkan Beliau makin mendukung Kamu pasti bisa Kalau ini saya Lama-lama gak tahan Ini Kalau udah cerita Orang tua Di depan Pak Ketua Yesen pun Pak Ketua Yesen pun Nengok saya mau nangis Kalau cerita orang tua Sering saya cerita Orang tua itu Gak tahan saya Sama Pak Margono Depan Pak Margono Sering saya bilang juga Jadi Mama saya itu Saya manggilnya mama Jadi Apapun Dibantu kan Disupport lah Gak bisa bantu Uang ya mungkin Tenaga kan Semangat kan Kalau bisa Jangan jauh Kesana lah Makanya Saya sampaikan Tadi Bang Nanti saya gak tahan nih Makanya Saya sampaikan Ketika saya Kuliah Itu sambil saya usaha Saya dulu usaha Pernah usaha Printer Pernah usaha Percetakan Pernah usaha Pulsa Pernah usaha Apa lagi ya Jus Tela-tela Dan lain-lain Itu sama Mama saya Terakhir saya Usaha yang penyet Usaha yang penyet itu Merintisnya pun berdua Sama Mama saya Jadi Saya kerja Mama saya Itu dulu masa Saya pulang kerja Kamilah yang jualin Jadi pertama kali Merintis itu Mulai dari jam Sebelas siang Sampai jam Sebelas malam itu Laku kadang Cuma tujuh porsi Sampai terakhir Kita punya lima cabang Masya Allah Jadi setelah lima cabang itu Covid Tutup Kan gitu Karena pada waktu itu Saya lebih Mengorbankan Usaha saya Daripada kesehatan Mama saya Kita tahan dulu Seru nih cerita Tapi kita Tahan dulu Pemirsa Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan Kembali bagaimana Perjuangan dari seorang Bang Andi Hakim Lubis Dalam bersekolah Luar biasa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bang Andi Hakim Lubis Luar biasa Perjuangan sekolahnya Tadi kita baru cerita Di SMA 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 Mas Usarjana Mas Usarjana Usaha tadi Masya Allah Luar biasa Tapi Perjuangan abang Yang sangat luar biasa Ini Ada seorang ibu Yang senantiasa Mendukung abang Untuk tetap sekolah Sangat luar biasa Biasa Oke Jadi kita Sesuai dengan permintaan abang Kita jangan terfokus Jangan Ini aja Saya udah merah Karena luar biasa Betul Oke Mungkin kita ngobrol Di belakangan Kita kembali Tapi diambil Sikit-sikit gak apa Nanti Ambil Sikit-sikit Jangan terlalu dalam Jangan terlalu dalam Oke Kita ke Perjuangan abang Setelah Tamat SMA Tadi tamat dari Man Man 2 Medal Medal Dan Melanjutkan kembali Mengambil jurusan apa dulu bang? Jurusan hukum Pidana juga Hukum pidana Kenapa Kamu milih itu? Kenapa milih itu? Memang saya Punya Ketertarikan ya Sama ilmu hukum Sama ilmu politik Sebenarnya dulu Saya Pengennya itu Ilmu politik Cuman ketika saya Mempelajari lebih dalam Ternyata Politik Tanpa hukum itu Sirna Hukum tanpa politik Gak bisa juga Jadi Saya berpikir Kalau saya ambil ilmu politik Ini kan Bukan Sarjana yang Profesi yang bisa Menghasilkan pekerjaan Buat diri sendiri Kalau ilmu politik Jadi kalau sarjana hukum itu Kan bisa jadi pengacara Pemikirannya itu Mungkin bisa lebih Membuka lapangan pekerjaan Untuk bagi kita Misalnya ada Bisa jadi pengacara Bisa jadi Praktisi hukum juga Membuat legal opinion Ataupun bisa menjadi Konsultan-konsultan Orang yang berkaitan Dengan hukum Makanya saya memilih hukum Pemikirannya sejangka panjang Insya Allah Dan katanya dulu Alhamdulillah Sampai dapet beasiswa Disitu Iya Beasiswa Jadi Beasiswa Satu tahun Karena Juara Satu waktu SMA Dan kuliahnya di Medan Di Medan Tapi denger-denger Katanya dapet undangan Dari Iya Di Indonesia Iya Jadi dulu Pernah disampaikan Guru saya Waktu pada waktu itu Karena pada waktu dulu kan Mungkin teman-teman saya Eforionya beda Dulu kan mungkin Orang itu punya orang tua Pengen dapat undangan Ada di USU Ada di Unimet Saya pun disampaikan Bisa masuk Jalur tes undangan itu Di Universitas Indonesia Universitas Indonesia Jurusan dulu yang mau saya ambil itu Rencananya itu Ilmu politik Kalau saya ambil Karena kan yang juara Kan dapat jatah Kalau dulu kita kan Jalur undangan Siapa yang ranking Satu, dua, tiga itu Dapat jatah Jalur undangan ke Universitas Indonesia Favorit kan gitu Pada waktu itu Di semester pertama itu Saya juara tiga Kemudian Saya dapat otomatis Satu Jalur undangan Kan gitu Tapi pada waktu itu Saya sampaikan ke Abang-abang saya Ya Mau Pakai biaya apa Kesana kan gitu Ini baru Kesananya aja Sudah berpikir Mau pakai apa Kesana kan gitu Sedangkan kan Saya bilang tadi Orang tua saya Petani kan gitu Dulu di kampung Semenjak pindah ke Medan Orang tua saya Gak ada kerjaan apa-apa Jadi hanya Kita Diberikan sama Apa ya Kehidupannya Dari abang saya Yang sekolah itu Dibantu abang-abang Yang lain lah kan gitu Jadi Saya sebenarnya Sempat Egois juga Pada waktu itu Bang Bang selamat ya Pengen Pengen kesana kan gitu Pengen Ini cita-cita saya Tercapai Ini udah Berangkat dari SMP ke Medan Habis dari Medan Ke Jakarta Lebih Memungkinkan lagi Kespektasi saya Untuk membuka akses Informasi pendidikan kan gitu Cuman Kalau dulu kan Cuman sebatas SMA Mungkin kan gitu Tapi ini kan kuliah Siapa yang biayai kan gitu Kalau dulu SMA itu Uang kuliahnya itu Cuman kalau gak Uang sekolahnya itu 55 ribu sebulan SMPnya dulu Kalau kita kesana Kan biaya kita lagi Siapa Kita tengok ke belakang Gak memungkinkah Betul Jadi kebetulan Salah satu perguruan tinggi swasta Membuka penawaran Beasiswa itu Bagi yang ranking satu itu Satu tahun Jadi saya Masuklah disitu Diterima Alhamdulillah Melalui tes juga Tes kan gitu Bukan karena Juara satu Tiba-tiba Diterima langsung Ada tesnya juga Kan banyak juga Yang juara pada waktu itu Gak dapat Apa ya Gak dapat Beasiswa itu Kan gitu Jadi satu tahun itu Saya udah mulai berpikir Nih kan gitu kan Beasiswa kan cuma sampai satu tahun Sedangkan tamat tiga tahun Dari mana lah Nanti untuk menambatkan kuliah ini Kan gitu Jadi Saya coba melamar kerja Gak ada yang terima Kan gitu Sampai pada akhirnya Saya itu juga Kerjanya itu Tukang foto kopi Pegawai Atau buka sendiri Kerja sama orang Kerja sama orang Iya Samanya punya pula Kan gitu Samanya punya pula Mohon maaf nih Bang ya Iya Gak gengsi Bang Ini seolah orang Medan nih Kan gitu kan Awalnya Mahasiswa Iya Awalnya sebenarnya Saya kan sempat kuliah tiga bulan dulu Sebelum kerja itu Karena kan gratis satu tahun Jadi kalau Sempat saya Kuliah tiga bulan Tanpa kerja Tapi sambil nyari kerja Awalnya memang kita gengsi juga lah Kan gitu Cuman kalau kita berpikir gengsi Saya tengok ke belakang lagi nih Bisa Jadi Berentakan Masa depan kita Saya berpikir gitu kan Yang penting apa yang Bisa menerima saya kerja Saya kerjakan Saya sempat Mau kerja di Dor Semir Kan gitu dulu Saya bilang ke om saya kan Terakhir Abang saya memasukkan Saya kerja Yang saya bilang Satpam itu Dia udah jadi karyawan Disitu pegawai Minta saya jadi Tukang sapu lah Atau potokopi kan gitu Potokopi sambil nyapu Bersih-bersih lah Ya udah Abis dari situ Alhamdulillah Gajinya dulu Kalau gak salah itu 800 ribu sebulan Sebulan Abis Kerja dari pagi Sampai sore Sore saya pergi kuliah Masya Allah Jadi ya Apalah kan Bisa lah Menutupi uang kuliah ini Dua tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Cuman saya berpikir juga Pada waktu itu kan Ini saya mau Harus sekolah nih Gak bisa cuman Sampai S1 nih Gitu kan Jadi saya coba Mulai usaha lah ya Seperti saya sampaikan Ke orang tua saya tadi Merintis sama orang tua Saya coba usaha Pada akhirnya Sampai 5 cabang dulu Ampin saya Alhamdulillah Tapi sebelum sampai 5 cabang tadi Abang kerja Sebagai tukang sapu Dan tukang fotokopi Tadi itu Itu abang sampai S1 Sampai Bukan Jadi gini Saya tukang fotokopi itu Kalau gak salah Satu tahun Setahun aja Iya Kemudian saya diangkat juga Jadi pegawai Disitu Iya Iya Jadi Bukan Langsung diangkat ya Tetap ada Tes kan gitu Jadi mungkin Orang itu nengok Karena kan Pada waktu itu Fotokopinya itu Bukan hanya tugas kita Motokopi kan Kita sambil ngerjain Laporan keuangannya juga Mungkin nampak orang itu Bisa Dites untuk jadi pegawai Jadi bisa Jadi karyawannya Disitu kan gitu Oh gitu Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Tahun 2014 2014 Saya Diangkat jadi Pegawai Masya Allah Di Biro Pada waktu itu Biro Dan Akhirnya Sampai Tamat S1 Tahun berapa 2016 2016 Tamat S1 Iya 2016 Saya kerja di Biro Itu ya Jadi Kalau dulu kan Biasanya itu Kerja Mutasi kan gitu Mutasi Promosi dan deposi Jadi Saya kerja di Biro Itu Mulai tahun 2014 Selama 6 bulan Kemudian Eh selama 3 bulan 2014 Sampai 2018 Atau 2019 Akhir itu Saya sama Pak Rektor Ada Prop Ali Yaqub Matondang Dulu Rektor Umar Saya 5 tahun Sama beliau Staffnya Masya Allah Kalau kenal Yaqub Ali Yaqub Matondang Boleh dikenalan Sama-sama Sudah meninggal Masya Allah Masya Allah Dan Alhamdulillah 2016 Tamat S1 Dan S1 Bang Kalau untuk Dairan Pulang kampung Sudah hebat Sudah hebat S1 Kemudian Tadi merintis Apa tadi Sudah dimulai Usaha Usaha sambil dimulai juga Terus kenapa Abang sudah ada usaha Sudah tamat S1 Masih Belum cukup juga Menurut abang Ini akur S2 Apa yang jadi motivasi Yang saya sampaikan tadi Ada abang saya Yang memberi nama saya tadi Mungkin profesor Saya juga Orang dekatnya Rektor Prop Ali Yaqub Matondang Hampir 5 tahun Saya sama beliau Mendampingi Dia juga profesor Mungkin Itu juga ditambah Dari dulu Saya pengen Kalau bisa Pendidikan itu Jangan berhenti Dengan alasan Apapun Jadi Saya Buka usaha Biar bisa sekolah S2 Makanya dulu Saya terakhir itu Buka ayam penyet Dulu udah banyak Ya udah banyak Kali lah usaha Yang udah mulai dari Yang receh-receh Sampai Udah jualan ayam penyet Sampai corona Habis lagi Sekarang apa lagi Sekarang lagi Buka kantin Buka kantin Iya Di Medan area Iya Daerah pancing sana Masya Allah Dan Udah berapa cabang kantinnya Pak? Kalau kantin saya sih Disitu Ada Satu Satu Di food courtnya ada dua Oh Masya Allah Dan untuk tadi Ayam penyetnya Sampai lima cabang Ayam penyetnya Sampai lima cabang Sekarang masih? Sekarang udah tutup Iya Karena dulu kan gini Saya memulai Usaha ayam penyet itu Kalau gak salah itu 2016 2016 Makanya Waktu saya wisuda Wisuda itu dulu Pulang jam 12 Iya S1 Jam satunya itu Saya jualan Sama asanya Karena baru ngerintis kan dulu kan 2016 Saya bilang kan Mak Gak bisa nih jualan aja kita Saya bilang gitu kan Pulang Sudah ini masih Pagi Pak Jatoga nih Saya telepon Pesanlah Bang Ayam Kan gitu diantar Pulang saya Sudah sama saya Udah Nanti baju Udah jualan lagi MP nya Yang bawa libur loh Iya Gak bisa Saya Orangnya Kalau udah Ada maunya Sampai kapanpun Harus jadi Apapun ceritanya Tapi dengan cara-cara Yang baik Maksudnya Bukan Dengan cara-cara Yang gak baik Tapi dengan cara-cara Yang baik Yang udah terencana Bukan tiba-tiba Langsung jadi Saya orangnya Orang yang Tidak percaya Dengan Membalikan telapak tangan Misalnya Tiba-tiba Jadi gak percaya Pasti ada proses Pasti ada proses 2016 Sampai 2019 3 tahun Saya main Jualan MP Sampai corona Jadi corona itu Saya habis disitu Tutup semua Gerai MP saya Karena saya Kemarin kan Saya bilang itu Saya lebih Mengutamakan Kesehatan orang tua saya Daripada Menjalankan MP Itu pada saat corona Pertimbangannya kan gini Memang yang kerja orang Tapi Ketika Orang itu Pulang ke rumah Kan ada orang tua saya juga Corona yang dulu Sama corona yang hari ini Kan beda Kalau yang dulu Kan mengerikan Betul Kita takut Kita kenapa Apa kita Inspirasi kita Yang buat kita tetap semangat Jadi udah Saya putuskan Stop dulu Saya tunggu sampai 3 bulan Gak ada juga 6 bulan Gak ada juga Sampai kami dulu Jualan di rumah Pakai grab Gak jalan juga Yaudah Sampai pada akhirnya Sekitar 2 bulan lalu 3 bulan lalu Mulai lagi jualan Dari situ sih Bisa sekolah S2 Jadi Setelah S1 itu 2016 Apakah langsung Mendaftar ke S2 Langsung S2 Tapi prosesnya Memang panjang juga Nanti kita ceritain Di balik inilah Panjang kali ceritanya Panjang kali ceritanya Sebenarnya Apakah ada pertentangan Pertentangan Banyak kali Dari keluarga Atau mungkin dari Pihak lain Eksternal mungkin Pihak lainnya Masalah lain-lain lah Nanti kita berceritakan ya Nanti ditonton orangnya pula Iya gitu Jadi S2 2 tahun kan S2 2 tahun Alhamdulillah Tamat 2000 2019 2019 tamat Masuk 2000 Saya masuk di semester genap Karena kan saya Di Wisuda di bulan November Jadi kan udah lewat Pendaptaran tuh Masuk di semester genapnya Tamat 2019 Dengan jurusan yang sama Dengan jurusan yang sama Masya Allah Pada waktu itu Apa Apa namanya Lulusan terbaik Luar biasa Lulusan terbaik Terbaik-baik Masya Allah Iya Pak Jadi pada waktu itu Disitu kita kerja Disitu kita usaha Disitu kita ngurus kuliah Dan pada tahun 2018 itu juga Kita sambil Nunggu-nunggu tamat kuliah itu Kita nikah kan gitu Nikah 2018 Berarti belum tamat Sekolah dulu Belum tamat sekolah Belum tamat sekolah Tapi udah sidang Udah sidang Meja hijau S2 nya Tapi kan masih butuh biaya juga Itu kan Bang Biaya Tapi kan kita kan 2016 kita udah usaha Sudah ada stok Sudah ada stoknya Sudah ada stoknya Kok berani nekat Nikah gitu Bang Sementara cita-cita masih Panjang Iya Gak takut nanti Dapet pertentangan Dari keluarga istri Ini kamu nih Sekolah aja Ini anak kamu Terlalu Enggak Kebetulan Istri saya mendukung Sekolah saya kan Mertua saya juga Apalagi orang tua saya Semua mendukung sih Jadi Kalau kenapa-napa Maksudnya Kalau tanpa dukungan itu Kalau kenapa-napa Kita sulit kan Orang tua mendukung Istri mendukung Mertua mendukung juga Kalau udah mendukung Ya Udah lah Jalan lah Tamat dulu Barulah masuk S3 itu Di tahun 2020 2020 Langsung Langsung aja Luar biasa Padahal pada waktu itu Covid ya kan Keuangan lagi down itu Karena Saya ngambil rumah 2018 2019 Covid kan gitu Gimana ekonomi saya kan gitu Saya berpikir gitu kan Berarti sudah punya rumah sendiri sekarang Iya Kemarin tuh 2018 Pas itu 2019-nya Covid Jadi memang Pada waktu Covid itu Saya memang Goyang kali Oke mungkin nanti Motivasi abang apa Setelah Goyang ini Karena Kita Sama-sama terkena Covid-19 Dan motivasi abang Tetap bersekolah Kira-kira apa Insya Allah nanti Kita akan lanjutkan kembali ya Nah pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah jeda berikutnya Kita akan lanjut kembali Ngobrol bersama Sosok bang Andi Hakim Lo bis Jangan kemana-mana Tetap di Muslim Inspiratif Nah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan kita masih Ngobrol bareng Bang Andi Hakim Lubis Luar biasa perjuangan beliau dalam menempuh pendidikan Selain juga memang kemampuannya juga mumpuni Masya Allah Tawa dulu banget Bang Nanti kita udah cerita S2 Abang tamat tahun 2019 Dan Mau melanjut S3 Kena Covid Mohon maaf Maksudnya Kita dilanda Covid Sehingga Perekonomian pasti Hancur Ya hancur Bukan gini lagi Kebalik lah Dan Abang tetap nekat ngambil S3 Iya Jadi Saya kan punya pemikiran dari dulu Saya Tidak boleh Berhenti sekolah Sebelum memang Batas sekolah itu Sudah terakhir kan gitu Dan Dalam benaksa itu Kalau kita sekolah itu Bisa membuka pintu rejeki kita Kan gitu Ya ternyata Ya ternyata betul Saya Pengen S2 Kan dari dulu kan Tapi Kalau kita lihat Biayanya gak cukup Dengan gaji kan gitu Tapi karena niat sekolah itu Ternyata Allah kasih Jalan kita Usaha untuk buka usaha kan gitu Dari usaha bisa kita sekolah S2 kan gitu Kemudian masuk lah Kita mau S3 Kan pada waktu itu kan Covid tuh dari 2019 Sampai 2020 Baru aja nih kan 2021 Jadi pada waktu 2020 Saya udah bingung 2019 ke 2020 Aduh Usaha Gulungnya kan Gulung tikar tadi kan bang Udah lima Habis itu Coba main grab di rumah pun Gak Jalan kan gitu Jadi saya berpikir kan Gimana lah caranya Untuk Bisa membuka rezeki ini Saya pikir gitu kan Jadi saya teringat kan gitu Udah lah saya sekolah aja lah Saya bilang Jadi saya daftarkan sekolah tahun 2020 Apapun yang terjadi Saya bilang istri saya Kita sekolah lah Mudah-mudahan dengan Sekolah ini Pintu kita terbuka lagi rezekinya Bila bilang gitu kan Itu kan Nekat Nekat Itu kan besar loh Biayanya lu Oh besar Dan ternyata Rezeki itu memang betul Itu buka Jadi abis saya sekolah Abis saya sekolah Saya jalani dua semester Jadi usaha saya Ada lagi peluang Untuk buka usaha Jadi bukalah Apa ini Tawaran untuk buka usaha Di kantin nih kan gitu Datang lagi rezekinya kan gitu Padahal saya berpikirnya Sekolah lah Mudah-mudahan dengan sekolah ini Bisa rezeki terbuka kembali Karena dulu waktu saya S2 pun gitu juga Dalam pikiran saya Saya mau sekolah nih Ya Allah sekolah Mudah-mudahan rezeki terbuka Dengan sekolah itu Niat sekolah itu Rezeki terbuka mudah-mudahan Saya COVID S3 Gimana nih Mau sekolah nih Duit nih Lihat tabungan Aduh ini Bisa gak makan nih istri nih Bisa gak minum sesuanya nih Orang tua saya juga nih Ini kreditan rumah lagi nih Jadi Aduh ini Kalau lama lagi COVID Ini gimana Udah lah sementara Sekolah dulu lah Saya bilang Tetap nekat Saya sekolah Mudah-mudahan dengan sekolah ini Terbuka pintu rezeki kita Saya bilang Ternyata memang Waktu sekolah S3 Pintu rezekinya terbuka Ada petawaran lagi Ada buka usaha lagi kan gitu Dan rezekinya juga Alhamdulillah kita Rezekinya Bisa bergabung sama Universitas Batuta Ini kan rezeki juga Bisa bergabung Universitas Batuta Rezeki kan gitu Jadi Universitas Batuta Itu tahun berapa gabung 2021 2021 Itu udah tamat S2 Eh S3 Belum Belum ya Belum masuk S3 saya itu Pada waktu itu Oh 2019 Eh 2021 Saya udah S3 Udah mulai S3 Udah mulai S3 Saya S3 itu 2020 2020 Kalau gak salah Bulan 10 Saya masuk kemari itu 2021 Bulan 9 Dan sekarang ini Sebentar lagi lah Luar biasa Dan Alhamdulillah Dari Covid tadi Yang memanjutkan sekolah Sekolah gitu Dengan harapan Saya Sebenarnya gini Pertimbangan yang gak masuk akalnya dulu Saya pengen sekolah itu Tau apa pak Apa Agar rezeki terbuka Saya itu Pemikiran siapa Tapi gitu Saya bilang ke S3 Saya sekolah lah Biar rezeki terbuka Itulah pertimbangan pertama saya Sampai ke S3 Saya gak tau dari mana Tapi Karena sekolah itu Ternyata rezeki terbuka Tapi emang bener Iya Saya bilang Bergabung bersama Batuta juga Alhamdulillah rezeki Usaha Alhamdulillah udah Ada lagi Udah mulai jalan lagi Karena gimana pun ceritanya Kalau Apanya kan 9 dari 10 rezeki itu Katanya kan berdagang Makanya saya Berdagang lah Berdagang Walaupun kecil-kecil lah Ngajar masih tetap Ngajar masih tetap Ngajar lah kan gitu kan Ngurusi fakultas lah Karena kan dekan kan gitu Dekan fakultas hukum Dan ilmu pendidikan Ini dua rumpun ilmu yang berbeda Gitu lagi Beda kan gitu Kalau fakultas hukum Fakultas hukum aja Ilmunya Ini fakultas pendidikan kan gitu Kita tipikalnya Belum tau juga Gimana Gimana kan gitu Tapi udah kita jalanilah Udah jalan setahun lah ini bang Sebentar lagi udah setahun Masya Allah luar biasa ya Pokoknya repot Kalau ngatur waktu Kalau ngatur waktu Repot sekali Wah ampun saya Kalau ngatur waktu Anak saya kan sekolah juga Masya Allah Sempat pernah terpikir gak bang Selama karir abang bersekolah Aduh Udah lah sampai sini aja lah Kayaknya kok berat kali gitu Kalau untuk Berat kali sih Enggak ya Sebenarnya Sempat pernah mikir putus sekolah Putus sekolah Enggak Tetap semangat Tetap semangat aja Apa sih motivasinya sih bang Kok bisa Karena orang kan Dibalik ekonomi susah terkadang Atau kan agoncangan sedikit Udah lah kayaknya sini aja dah Ya motivasinya itu Ya Kita harus Memiliki Pendidikan yang mapan kan gitu Bukan buat siapa-siapa Buat keluarga kita juga Kedepan kan gitu Itu sih sebenarnya Dengan kita memiliki pendidikan Tentunya Kita juga Akan Mendapat peluang Untuk kesempatan Bekerja yang bagus Kan gitu Jadi Ketika kita mendapat Bekerja yang bagus Keluarga kita kan Aman Karena ketika Bekerja yang kita bagus Biasanya penghasilan kita Juga bagus Ketika kita punya penghasilan yang bagus Keluarga kita Aman Saya itu Saya yang paling penting Si keluarga sebenarnya Terus satu lagi itu tadi Kalau bisa jangan terputus rejeki Dengan sekolah Jangan pernah Makanya pesan saya Sebenarnya Jangan pernah berpikir Sekolah itu untuk menghabiskan uang Paradigmanya kita ubah aja Seperti paradigma saya itu Kita harus sekolah Untuk membuka pintu rejeki Kan gitu Kan gitu Ada tiga Rejeki yang gak putus-putus Kan gitu Anak soleh Membangun rumah Katanya sama Bersekolah Menikah Menikah Katanya Bangun rumah Kemudian sekolah Ini rejeki ini Ada aja Makanya Jangan pernah takut Sekolah Dengan alasan Biaya Karena paradigma Kita ubah Dengan bersekolah Pintu rejeki kita Bakalan terbuka Masya Allah Luar biasa Bang apakah Setelah tamat S3 ini Artinya Abang sudah selesai Dan mungkin Inilah cita-cita yang Ingin kurai Atau masih punya cita-cita yang lain Saya pengen Kuliah lagi sih Saya sampaikan juga Kepala sama Pak Ketua Saya pengen kuliah lagi Jadi tamat S3 Rencana Saya mau kuliah lagi Sebenarnya bukan Tamat S3 Rencana Tahun ini Cuman lagi ngeritis Usaha Gak jadi Saya mau kuliah lagi Ada kuliah S2 lagi Dengan rumpun ilmu yang berbeda S2 lagi S2 lagi Rencananya Tapi Kayaknya rencana saya itu Setri saya agak kurang Masa sekolah Sekolah-sekolah terus aja Anak ntar lagi gak sekolah-sekolah Saya bilang Tenang Parinikmanya diubah Karena sekolah lah Pintu reja kita tetap Terbuka Masya Allah Gitu kan Kalau misalnya sekolah Jangan sampai putus Gara-gara biaya lah Masya Allah Setelah sekolah Ada gak cita-cita Misalkan Pengen Apa jadi apa gitu Atau mungkin mau nyalon gitu Karena dulu kan sempat Mau keterjun ke Ibu politik Kalau politik Saya Dari dulu pun ikut Sering juga terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Politik juga sih dulu Karena memang dari dulu Saya bilang kan Saya memang ingin berpolitik Karena dalam menang saya itu kan Satu-satunya cara Untuk merubah keadaan itu Melalui Elur politik Kan gitu Kenapa jelas politik Karena dengan Politik kita menang Kita memiliki kekuasaan Karena kan yang bisa Merubah keadaan itu kan Hanya orang-orang berkuasa Berarti artinya Ada keinginan juga Iya Keinginan sih Pasti ada Apalagi saya bilang kan Kadang kan raga saya yang ke Medan kan gitu Hati saya kan Saya tinggalkan di Medina Berarti masih sering pulang kampung? Pulang kampung Alhamdulillah Sekali setahun lah Becuali ada urusan-urusan Yang mendesak Kemarin saya jemput Mama saya juga kan Saya jemput juga kan Kalau gak penting-penting Misalnya Mau ziarah Kan gitu Saya gak pulang sih Tapi Sekali setahun Pasti pulang kampung Pasti pulang kampung Bagusan Saya berpikirnya Dimatangkan dululah Mungkin dari segi pendidikan Pengalaman Jaringan Juga mungkin Keahlian kan Baru nanti kita cerita kampung Masya Allah Saya bilang tadi Yang Nyampe ke Medan ini kan Raganya kan gitu Tapi hati Warisan Gak ada yang ditinggalkan Tapi saya meninggalkan warisan Hati saya Saya tinggalkan di Medina Kan gitu Masya Allah Dan luar biasa Karena Ya seperti itulah Pepatah-pepatah Medina itu juga Saya sering Apa ya Membaca pepatah-pepatah Medina itu kan Ya yang gak bisa Ya kita Gimanapun caranya kita Lahir disana kan gitu Jadi artinya pingin Kembali Dan kenangan kita itu Banyak disana sebenarnya Kalau disini kan Ibaratnya bukan persoalan kenangan Ini untuk Untuk siap mati untuk hidup Kalau disini kan gitu Kalau kenangan itu sebenarnya disana Kalau di Medan ini ya Kita Fight kan gitu Harus Jadi ini Jangan sampai Nanti Gak jadi kan gitu Gak ada yang bisa kita berikan untuk Kampung kita kan Oke terima kasih bang Semoga cita-citanya bisa terwujud Tetap semangat Dan mungkin terakhir bang Motivasi Dari abang Untuk teman-teman Pemirsa Yang mungkin hari ini Masih sekolah Dan sudah terpikir Ah udah sampai disini aja Sekolahku Kira-kira apa Nasihat abang untuk teman-teman Kalau dari saya sih Ya Jangan pernah berpikir Sekolah itu Menghabiskan biaya ya Tapi paradigma nya diubah Gara-gara kita bersekolah Pintu rezeki kita terbuka Bisa untuk membayar sekolah kan gitu Kemudian Jangan pernah malu Melakukan sesuatu Yang seharusnya Bisa membantu Untuk menggapai Cita-citamu kan gitu Kalau dirasa Harus kita lakukan Apapun pekerjaan itu Yang bisa membuat kita Membantu Menggapai cita-citamu kan Laksanakan aja Yang penting halalkan Apapun itu Terus tanamkan aja Jangan pernah berhenti sekolah Jangan pernah berhenti sekolah Kan gitu Dengan begitu ya mungkin Mudah-mudahan kan gitu Mudah-mudahan bisa Ya sedikit tidaknya Membantulah Yang pastinya Jangan pernah berpikir Sekolah itu Menghabiskan biaya Tetapi Sekolah itu Membuka pintu rezeki Dan itu telah Untuk membuktikan Luar biasa Nah Waktu itu Makasih bang Sudah berbagi kisah Sama kita Dan juga Sudah berbagi motivasi Berbagi inspirasi Untuk seluruh pemirsa Dan kami ucapkan terima kasih Dan semoga cita-citanya Lekas terwujud Amin Dan semoga Segala rintangan Yang menarangi Ya bisa Dilalui dengan Semangat yang sangat luar biasa Terima kasih bang Nah Mirsa dimanapun anda berada Kita sudahi Ngobrol kita bareng bang Andi Hakim Di kesempatan kali ini Di program ini Dan kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan anda semua Semoga anda terinspirasi Dari kisah Yang sama-sama tadi kita simak Dan sama-sama kita dengar Bahwasannya Untuk meraih sesuatu itu Sekolah Dan ingat Sekolah itu gak akan menghabiskan uang Pasti dia akan membuka pintu rezeki Insya Allah Untuk mendapatkan uang lagi Insya Allah Dan kami tutup dengan Doa kakak Pratuh Majelis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh